bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut bagi sahabatku yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe kawan ini mengikuti perkembangan di Papua ya dari radar tegal.com bahwa setelah gubernur nrfpb kini giliran panglima OPM menyerah dengan menyebut makan susah saudara kita banyak yang mati di hutan Jakarta belakangan berodar tayangan video salah satu panglima OPM menyerah dan menyatakan kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam tayangan video itu tampak pimpinan organisasi Papua Merdeka atau OPM itu berdiri menyampaikan arahan kepada anak buahnya di dalam hutan di samping kiri dan kanannya berkibar bendera bintang Kejora saya panglima tinggi OPM menyampaikan bahwa saat ini kita tidak mampu lagi bertahan begini di hutan ucapnya di dalam video ia mengaku kelaparan di dalam hutan dan ditipu oleh politikus makan pun sudah susah kita ditipu para politikus memanfaatkan kita berjuang di hutan Hai setelah bergambung kembali dengan NKRI panglima OPM itu menyatakan akan mengembalikan senjata miliknya ke TNI Polri Hai kami akan mengembalikan ke NKRI seluruh senjata kami kepada TNI Polri seluruh senjata akan kami kembalikan ucapnya seperti yang dikutip dari pojoksatu.id ia mengajak teman-teman yang seperjuangannya untuk kembali ke pangkuan NKRI dan meninggalkan OPM mari kawan-kawan yang ada di luar negeri dan dalam negeri itulah tanahmu itulah bangsamu jangan mau dimanfaatkan jelasnya saya sampaikan kita kembali ke NKRI karena selama ini kita telah ditipu oleh pendahulu-pendahulu OPM tambahnya selama berjuang untuk kemerdekaan Papua banyak rekan-rekannya yang meninggal dalam hutan kita percuma melepaskan diri saudara kita banyak yang mati di hutan kita kembali ke NKRI untuk hidup damai pungkasnya pada bulan Mei 2021 Alex Hambiri Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat atau NRFPB sekaligus salah satu panglima OPM menyerah Alex Hambiri bersama 17 anggotanya mendatangi Satgas Nemangkawi untuk menyatakan diri kembali setia kepada NKRI penyerahan diri pentolan organisasi Papua Merdeka itu diungkapkan Kasatgas Nemangkawi Kombes Iqbal Al-Kudusi kepada wartawan di Jakarta Kamis 6 Mei lalu Kombes Iqbal menyampaikan penyerahan diri pimpinan OPM dan 17 anak buahnya dilakukan di Kampung Sima Distrik Yor Nabi Re pada selasa malam 4 Mei 2021 dalam pernyataannya Alec mengatakan selama ini diangkat jadi Gubernur NRFPB di Kabupaten Nabi Re Papua namun atas kesadaran diri kembali ke NKRI karena menganggap langkah tersebut selama ini salah kata Iqbal Alec mengajak serta 17 anggotanya untuk menyatakan diri kembali setia kepada NKRI saat menyerahkan diri mereka menggenggam perat bendera merah putih wujud kembaliknya Alec dan kawan-kawan ke pangkuan Ibu Pertiwi turut bersyukur dan bersama dan berterima kasih atas kembalinya Alec Hampiri ke NKRI berharap agar diikuti oleh seluruh simpatisan NRFPB Pungkas Iqbal nah ini saudara ku yang saya pernah katakan sebelumnya ya kita terus kirim video-video kepada saudara-saudara kita di Papua yang masih di hutan untuk terus mengajak kembali ya mengajak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi nah itu kawan jadi kepada sahabat-sahabatku ya kita semua rakyat Indonesia terus mengajak kepada saudara-saudara kita yang di Papua yang masih di hutan yang masih ingin memisahkan diri dari NKRI kita ajak mereka ya bergabung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena mereka biasanya juga aktif di media sosial maka bagikalah video-video yang seperti ini dan kami rakyat Indonesia mengucapkan selamat datang selamat bergabung kembali kepada ex panglima OPEN dan jajarannya dalam hal ini juga saya berpesan sebagai warga negara kepada pemerintah agar saudara-saudara kita yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi diperhatikan kesejahteraannya diperhatikan kesejahteraannya untuk menyambung kehidupannya ya diantaranya termasuk ekonomi termasuk pendidikan ya dan kepada mereka-mereka yang di luar negeri udah kembalilah ke Indonesia menyerahkan diri semoga dengan kembali saudara kita bangun Papua kita bangun bangsa ini kawan dan juga kita doakan rekan-rekan kita para patirot bangsa baik TNI maupun Polri yang sedang melaksanakan Satgas agar dapat menjalankan tugas mulia dari negara ini dengan sebaik-baiknya sampai tuntas dan mereka bisa kembali ke kesatuan masing-masing setelah melaksanakan tugas untuk ketemu keluarganya supaya tidak ada lagi di sana yang gugur dan kita doakan semuanya Papua semoga semakin damai aman dan semakin diperhatikan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan di sana dan kita sudah ketahui dengan dibangunnya infrastruktur yang ada di Papua maka itu akan mempermudah mobilisasi akan meningkatkan perekonomian di masa-masa datang jadi para elit-elit politik berhentilah kalian ya berhentilah kalian menghasut ya orang-orang Papua untuk pisah dari NKRI dan ternyata Alhamdulillah ya khususnya Panglima OPM ini sudah sadar bahwa ternyata selama ini mereka dimanfaatkan memanfaatkan oleh segelintir elit-elit politik di kalangan mereka mereka dijanji untuk merdeka ternyata mereka sadar bahwa ternyata selama ini elit-elit politik memanfaatkan mereka ya yang ada di hutang mas hutang kelaparan dingin kehujanan dan sebagainya dikejar-kejar oleh TNI maupun Polri bahkan ada yang meninggal dan sebagainya sedangkan elit-elit politik tinggalnya di dalam ruang AC tinggalnya di kota-kota makannya enak tidurnya nyenyak itu yang terjadi itu fakta ya semoga yang lainnya segera sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bagikan video ini kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat kubat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh